Kalau kamu mendambakan sebuah taman dengan pemandangan sungai Kapuas terpanjang di Indonesia, kayaknya tempat yang satu ini yang harus dikunjungi tribunals. Taman alun-alun Kapuas yang mana menyajikan pemandangan tenangnya aliran air di sungai Kapuas dengan kapal-kapal yang melintasi sungai. Taman alun-alun Kapuas ini juga akan menjadi lebih indah kalau misalnya kamu datangnya malam hari. Cahaya-cahaya lampu yang menerangi area sekitar taman akan mempercantik nuansa taman ini di saat hari mulai klub. Berikut kami hadirkan pesona alun-alun Kapuas Pontianak spesial untuk Anda. Primunar saat ini kita sedang berada di alun-alun Kapuas Pontianak, Kalimantan Barat. Dan tahu nggak kalian apa sih yang spesial di tempat ini? Ya benar sekali, yaitu sungai terpanjang di Indonesia. Berapa nih panjangnya? Ya benar lagi nih ya kalian, yaitu 1143 km. Selain sebagai jalur transportasi, sungai Kapuas ini juga bisa kalian nikmati di alun-alun Kapuas ini. Dan ini dinikmati oleh masyarakat Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak nih ya Tribuners. Dan dari alun-alun Kapuas ini kalian bisa menyaksikan secara langsung bagaimana sih panorama sungai Kapuas yang indah luar biasa. Dan seperti yang kalian lihat, mereka harus di saat ini adalah ikon kota Pontianak, yaitu tubuh katulistiwa. Tapi ini baru replikanya aja nih ya Tribuners. Setelah berada di alun-alun Kapuas, Tribuners juga bisa melihat secara langsung nih. Masjid Jami yang ada di seberang dan juga keraton Kadaria. Selain itu kalian juga bisa menelusuri sungai Kapuas untuk sampai ke tubuh yang paling ikonik nih. Tuguh apa Tribuners? Benar sekali, tubuh katulistiwa. Selain itu, jika kalian mengarungi sungai terpanjang ini, kalian bisa menggunakan kapal Galah Herang nih yang ada di alun-alun Kapuas ini loh Tribuners. Nah Tribuners, saat ini kami akan membawa anda berpetualang nih mengarungi sungai Kapuas menggunakan kapal Galah Herang. Yuk ikutin kita terus. Menyebut Taman Alun Kapuas, tentu saja warga Pontianak sudah tak asing. Taman Alun Kapuas adalah satu di antara ruang terbuka hijau yang berada di tepi sungai Kapuas. Dan menjadi tujuan tempat rekreasi keluarga. Letaknya sangat strategis, yakni berada di Jalan Rahadi Usman dan tepat berada di depan kantor wali kota Pontianak. Taman Alun Kapuas dibangun dengan mengedepankan konsep ramah anak, di mana pemerintah kota berupaya mengembangkan konsep taman yang memudahkan warganya memiliki gaya hidup yang cerdas atau smart city, smart living. Taman Alun Kapuas dibangun dengan pembangunan konsep Waterfront City, di mana konsep pembangunan sebuah kota tidak terlepas dari kearifan lokal warganya yang hidup berdampingan dengan sungai Kapuas. Terdapat fasilitas umum dan pohon-pohon rindang yang mendominasi di taman ini. Selain itu, terdapat miniatur Tugu Katulistiwa yang dikelilingi air mancur sebagai penghias yang menjadi daya tarik wisatawan. Setiap harinya, terutama di sore hari, kawasan ini sangat padat pengunjung. Bisa dibilang, karena Taman Alun Kapuas yang asri dan hijau membuat siapa saja merasa nyaman di sana, apalagi tidak dipungut biaya untuk masuk. Jadi ini merupakan objek wisata ramah di kantong. Taman yang berdiri sejak tahun 1999 ini juga semakin cantik dari hari ke hari, dengan renovasi dan penambahan fasilitas yang disediakan. Bahkan, pada 2019 lalu, Taman Alun Kapuas dijadikan pusat pelaksanaan seleksi tilwatil Quran atau STQ ke 25 tingkat nasional. Usai pagelaran tersebut, masyarakat masih bisa menikmati Monumen Tanjak hingga saat ini. Dari Taman Alun Kapuas, Tribuners dapat menyaksikan lalu lintas jalur air di Sungai Kapuas, seperti kapal wisata, feri penyeberangan, dan kapal-kapal besar yang datang dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Nah, Tribuners juga dapat menikmati perjalanan menyusuri Sungai Kapuas dengan menggunakan kapal wisata yang tersedia di taman ini, hanya dengan merogoh kocek sebesar 15.000 rupiah per penumpangnya. Nah, dari atas kapal, Tribuners bisa menyaksikan bangunan Masjid Jami Pontianak, atau dikenal juga dengan nama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman, yang merupakan masjid tertua di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Masjid ini merupakan satu dari dua bangunan yang menjadi pertanda berdirinya kota Pontianak pada 1771 Masehi, selain Keraton Kadriah. Dari sini pula, kita bisa menyaksikan keindahan Waterfront City yang memiliki rute lintasan yang sangat panjang. Waterfront tersebut berlokasi di Jalan Tanjung Pura Pontianak. Kita bisa masuk lewat Gang Irian atau Jalan Barito. Waterfront City pun kerap dijadikan sarana berolahraga. Tempat ini juga cocok menjadi tempat rekreasi untuk keluarga, karena tersedia aneka jenis permainan untuk anak-anak yang bisa disewakan, seperti becak mini, skuter listrik, mobil remote, dan motor listrik. Waterfront City di kota Pontianak juga seringkali dijadikan sebagai tempat nongkrong untuk teman, sahabat, dan pacar, karena telah disediakan tempat duduk dan taman mini di sepanjang jalan tempat ini. Konsep bangunan yang bagus dan unik ditambah panorama sungai yang indah, seringkali menjadikan Waterfront City sebagai spot selfie untuk para pengunjung. Fasilitas yang disediakan oleh Waterfront City cukup lengkap, mulai dari lampu bertenaga surya untuk penerangan di malam hari, tempat duduk, musola, toilet umum, satpam, serta lahan parkir yang cukup luas. Destinasi wisata yang satu ini menyajikan pemandangan yang menarik. Kita dapat menikmati senja ataupun gemerlap lampu berwarna-warni dari jembatan Kapuas. Sore hingga malam, Waterfront tersebut tampak ramai dikunjungi oleh warga kota Pontianak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!